selamat menikmati ya sebelum kita lanjutkan jangan lupa di subscribe, like, share, komen di video ini benar-benar bisa bermanfaat ya oke kita lanjutkan disini saya punya sebuah program namanya program ifden dan kita coba jalankan disini programnya seperti ini aplikasi bangun data jadi kita bisa memilih satu persegi panjang dua persegi tiga, kita bisa memilih seperti ini ketika saya masukkan pilihan Anda ada satu, saya pilih persegi panjang saya enter, masukkan nilai panjang panjangnya 13 misalnya lebarnya 10 terus luas persegi panjang adalah 130 cm apakah Anda ingin kembali jadi nanti ada pertanyaan seperti ini, kita jawab saja ya misalnya bisa ya besar, bisa ya kecil, itu akan kembali ke home gitu ya atau kembali ke awal aplikasi bangun datar katanya apakah Anda ingin apakah masukkan pilihan Anda gitu ya atau apa yang Anda pilih saya pilih dua segitiga masukkan alasnya 12 misalnya tingginya 14 disini luas segitiga adalah 84,00 cm kuadrat apakah Anda ingin kembali ya atau tidak misalnya ya yang besar tadi kecil kita coba yang besar tetap bisa masukkan pilihan Anda misalnya saya salah milih misalnya saya masukkan angka selain 12 4 maka akan Anda ada pemberitahun Anda salah memilih angka apakah ini yang kembali ya maka dia yang kembali kita masukkan lagi angka yang salah misalnya apakah endangin kembali kita pilih tidak maka dia akan ketika di enter akan kembali dulu di enter maka dia akan keluar oke nah kok bisa seperti itu nah ini ada sebuah program walaupun terlihat panjang tapi saya yakin teman-teman bisa ya untuk menjawab soal ini saya coba perbesar ya kelihatan nih nah gimana cara seperti itu ini saya awali dulu kalau ada program if then it is seharis terbiasa variable saya menggunakan dua jenis variable ada integer ada karakter yang kar variable-nya sebenarnya bebas cuma saya menamain abxy ini j ada label nah ini yang baru label label itu fungsinya nanti untuk kembali ke program sebelumnya atau yang ada pernyataan tadi yang apakah Anda ingin kembali gitu ya nah ini namanya label lagi penamaan lagi ini ya penamaan identifier biasa boleh lagi boleh apalah gitu ya saya kasih nama namanya label lagi ini hanya opsional saja terus kita ke begin terus lagi clear screen ya terus write learn aplikasi jadi lagi nanti ini akan kembali yang tadi ketika kembali ketika kita pilih ya dia akan kembali ke sini ya atau kembali ke program yang sebelumnya terus write terus seperti biasa aplikasi bangun datar persegi panjang segitiga terus masukkan pilihan Anda nah disini yang yang akan kita yang uniknya masukkan pilihan Anda disini ada redline x redline x itu untuk memasukkan pilihan x itu kan tadi saya pilih ini integer integer itu adalah angka bulat ya angka biasa gitu ya nah saya pilih angka 1 misalnya maka disini ada pilihan jika ini kan ada jika x sama dengan 1 jika x sama dengan 1 dan kemudian ya baru kebawah write line Anda memilih persegi panjang masukkan nilai panjang panjangnya kita masukkan nilai A tadi saya udah lengkapin tuh ada BxC ya A itu ada variable A B X C saya masukkan misalnya redline A masukkan nilainya tadi berapapun masukkan nilai lebar redline B ini nilai juga ya sama dengan A X B ini ada rumus sebenarnya ini opsional bisa disini juga bisa langsung disini jadi teman-teman misalnya mau disini langsung A X B juga gak masalah dan ini gak perlu ada gitu ya ini dihapus juga bisa tapi kalau mau kayak gini juga gak masalah sih sama aja hasilnya tetap sama-sama aja write line cuma saya sengaja buat seperti ini biar teman-teman tahu aja kalau kita bisa menuliskan hasilnya atau rumusnya disini juga dipisah di luar jadi yainya itu berapa dirumuskan dulu terus kita masukkan yainya saja disini gitu ya mungkin kalau kayak gini itu biar fokus aja kalau ini untuk rumus kalau ini memang untuk hasilnya saja terus N nah N akhir maksudnya berakhir program ini else if jika jadi lainnya jika X semenang 2 jika kita milih X semenang 2 itu kan bisa 1 bisa 2 karena dia pilihnya 2 oh iya disini dia N nya tidak pakai titik koma atau tidak pakai titik kalau titik saja itu berarti akhir dari semua program kalau titik koma itu berarti akhir dari program yang ini saja misalnya tapi kalau setelahnya itu masih ada else itu tidak boleh menggunakan titik koma ya seperti ini jadi langsung aja ke else if X semenang 2 jadi kalau kita milih 2 maka kita memilih segitiga terus masukkan alas seperti biasa masukkan tinggi ke luar segitiga adalah nah disini yang saya saya buat disini sengaja kita masukkan rumusnya di dalam sehingga teman-teman bisa memilih mau rumusnya yang di luar terus baru masukkan ke dalam atau langsung di dalam saja gitu ya A kali B per 2 titik 2 0 titik 2 2 nah kok ini buat apa nih ini untuk yang membatasi desimal jadi kalau misalnya 2 ini 0 itu default jadi ini rumus biasa kan A kali B atau alas kali tinggi bagi 2 titik 0 titik 2 2 itu artinya 2 itu artinya 2 angka di belakang desimal misalnya 82,25 gitu ya 2 0,25 itu artinya 2 angka di belakang desimal nah kita pilih 2 0 itu default aja ya nah 2 ini yang akan mengaruhi berapa jumlah desimal oh iya kalau di dalam ini kita masih bisa menggunakan integer tapi kalau misalnya rumusnya di luar kayak tadi misalnya Y sama dengan sekian maka Y itu bukan integer lagi tapi dia menjadi bilangan real ya kalau disini boleh masih integer nih AB nya tapi kalau nanti udah masuk kalau rumusnya dipisah kayak tadi kayak ini nih Y sama dengan A kali B maka ini harus Y itu harus dipisah lagi dia berarti ada 3 karak 3 variable ada integer ada kar ada real apa itu variable-variable bisa dilihat di video saya sebelumnya oke oke kita lanjut disini N else nah disini else s gak ada pilihan lain karena maksudnya else apapun selain angka 1-2 jadi disini tidak ada if X sama dengan berapa gitu ya langsung aja begin langsung right learn anda salah memilih angka jadi ketika dia atau kita mengetikan angka berapapun selain angka 1-2 maka dia akan berakhir right learn baru dibawa apakah anda ingin kembali ya atau tidak we learn jet nah ini jet itu kar ya karakter berarti kita hanya boleh memasukkan satu karakter saja jadi satu karakter kalau ada ada lagi string string itu kalimat ya atau kata atau perasa nah kalau ini karakter jetnya maka kita bisa if sama dengan jet sama dengan y or jet jadi sini ada y kecil ada y besar karena kalau kita ketik itu kan kadang bisa y besar bisa y kecil kan makanya saya pakai or jadi boleh pakai ini boleh pakai yang ini jadi gak masalah jika y besar y kecil dan gutu lagi ini ada gutunya jadi kita bisa memilih gutu lagi read learn n nah kayak gitu ya jadi nanti ketika kita milih y or y besar ya kecil dia akan pergi ke lagi-lagi itu dimana di atas nih disini dia akan kembali ke atas jadi kalau dia pilih ya selain y atau y besar ya kecil misalnya t besar t kecil bahkan huruf lainnya selain t besar ya kecil maka dia langsung ke end atau read learn dulu baru di enter sekali baru end gitu ya oke ini intinya kalau gutu lagi itu untuk kembali ke program sebelumnya jika ada pertanyaan atau ada yang masih bingung bisa di komentar saja nanti kita akan bahas kita akan diskusi kalau ada yang salah atau ada yang di koreksi silahkan juga gak apa-apa di komentar kita diskusi disana atau ada yang request atau apapun juga boleh di komentar oke terima kasih jangan lupa di subscribe like, share, komen video ini saya Fyri Manapetwarman dari diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh